halo halo welcome back to my channel sejada biru bersama langit biru kali ini gua ada di penginapan sekitar Cikole ya Cikole lembang ini amiriko Miriko apaya terbuka sih di gua lupa ya eh lokasinya apa ya nama tempat poe Miracle gitu ya terbuka sih di judul deh nah ini kantor utamanya memang agak sebenarnya gampang di mapnya itu jelas banget kalau kalian cari di Miracle tuh langsung dapet gitu ya memang disini lumayan eksklusif untuk glamping ini glamping ya temen-temen jadi ada rumah kayu ada glamping tent nah price-nya itu kalau di Agoda atau di Tokopedia sekitar 650-an ke atas ya tapi karena ini hari Senin itu dapet potongan harga lumayan gue dapet di harga sekitar 400.000 ini kalian bisa reservasi di sini dan ini kayaknya restoran ini temen-temen udah sepi karena nah ini malam Senin deh kalau malam minggu sih banyak deh ini kantor reservasinya dingin banget disini tau sih lembang ya jadi posisi vila-vilanya ada di atas disana juga di depan tadi tuh vila bambu ya temen-temen nanti pagi gue juga bakal bikin vlognya juga nah yang ini tuh vila-vila tenda nih di tebing-tebing ini vila tenda tapi tendanya tenda kayak permanen gitu nanti gua kasih tau gua tempat di atas sana nah di depan situ tenda-tenda kayu temen-temennya ada kayu itu lumayan mahal juga sekitar 1721 juta 200 ya tapi nggak tahu gua kalau misalnya ada di aplikasi di gua saranin kalian kalau mau glamping atau vila gua saran sih via aplikasi kalau kalian datang langsung price paling murah di sini adalah segitu 200 gue tadi disodorin price tapi gua ikut nanya dulu bahwa ini bisa booking pakai aplikasi enggak dia bilang bisa gitu ini pemandangannya Hai kalian lihat ini enggak kelihatan ya sini Hai kota lembang Cikole dan bagus banget lebih bagus lagi ini ini di atas itu tenda semua ya tenda semua tapi gua enggak tahu yang di belakang itu gua ngeri pagi nanti mungkin pagi-pagi gua bakal nge-vlog pagi-pagi ya di tenda itu enggak banyak yang tamu yang dateng tapi tetap rame karena ini malam Senin ya ya let's go let's go wedding gelap banget sebenarnya gimana cara aku terangin deh kelihatannya itu gelap ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan mungkin sekitar dua belas ten ya rendah nah ini fasilitasnya yang baru gua tahu karena gua baru masuk sekitar jam tujuh tadi jadi gua eksplor fasilitasnya apa aja tadi sudah terang nih ada beberapa lampu yang dimatikan ini air hangat ya temen-temen nah dibawah itu sari atas dibawah lembah tadi itu sari atas tapi air di sini gua berenang tadi eh enggak terlalu panas hangat-hangat buku tapi itu air belerang kerasa banget ada bagian tubuh gue yang gatel-gatel tuh langsung perih temen-temen langsung perih jadi belerangnya kayaknya kuat banget saat ini mungkin ada beberapa villa yang diisi ide walaupun enggak pada keluar nih ada satu orang dua yang sedang rame bersama temen-temennya yang lain udah langsung masuk padahal ini baru jam jam berapa jam 10 ya nih villa bambunya seperti ini contohnya kayaknya muat untuk empat orang lima orang kayaknya Hai deng yang pengen dagu itu kayak gitu Hai ntar gua enggak video ini dalamnya kemungkinan nah ini salah satu villa tendanya jadi tendanya itu udah permanen ya gua nggak tahu di belakang-belakang yang ini gua belum lihat ya nih kayak gini lagi lagi anginnya lagi kenceng banget nah dia ada fondasinya jadi kuat nah tempat gua uken ya Oh iya bener B14 ya good sewa di sini jadi kita naik ke atas nah disini ada kursi 2 ya Hai dan ini tenda semua dindingnya terbuat dari bahan teman-teman tenda ya gue taruh dulu nah ini view nah yang dibawah itu itu syariater temen-temen pas banget syariater jadi rame banget ada parkiran syariater di depannya jadi rame sebenarnya ini cuma kalau syariater kalau udah malem dia tutup ya bagus banget pemandangannya tapi mungkin nggak bisa kelihatan di kamera ya kalau realnya ini cakep banget ya gua nanti bakal siang aja ngevideoin yang dalamnya karena bini gua anak gua lagi pada tidur gua nggak mau ganggu jadi kita berjumpa kembali pagi hari ya teman-teman guys Miracle Signature Hill wooden cabin glamping meeting room restor kafe musik supur spring cool jadi air panas ya air panas gelerang gelerangnya mantap banget ntar gua kasih tau gua udah bikin video dulu malamnya tapi kayaknya gelap gitu ya kita bikin video siang ini pagi gue mau langsung balik karena disamping sini juga nih ada sariater ya ada sari aram juga banyak disini dan gua mutusin untuk nginep disini nah ini bila-bila kayu ya konsepnya emang di hill-hills gitu ya di tebing-tebing nah itu dia bambu 01 sama 02 nah di depan itu pemasarannya ya jadi kalian bisa booking disini ya ini parkirannya lumayan terjal nah ini mungkin sampai atasannya ya tapi gua nggak explore ke atas di sana itu ada resto juga nah ini sila kayu ya Wilanya lumayan banyak sih Kalau yang sekitar sini aja Mungkin sekitar lima belasan ya Belum lagi yang belakang-belakang Nah di Depan sana Itu Syriather teman-teman Syriather Sebenernya sih Lebih asik ke Syriather sih Cuma Kalau malam minggu itu penuh Dan price listnya kayaknya lumayan juga Kalau Syriather Ini juga lumayan ini Cuma lagi ada promo kadang ini malam Senin ya Jadi gue Normalnya itu Kalau di aplikasi itu Rp650 Untuk yang tipe gue nih Yang tipe glamping Di atas sana nih Tipe glamping Rp650 Tapi di aplikasi itu Dapat sekitar Rp400.000 ya Rp400.000 ya Tapi Kalau kalian booking langsung di marketing office Itu mahal banget teman-teman Kalau nggak salah 1,2 Silah kayu ini Nggak terlalu Gede juga sih Paling Sekitar 4 keluarga ya Cukup 6 keluarga Kita naik ya Lumayan terjalur Hitung-hitung Lelahraga Hitung-hitung Lelahraga Kita Nulit pemandangan Glunungnya ya Tuh Nah ini tipe-tipe tenda ya Teman-teman Jadi tendanya itu tenda permanen Cuma Memang Seluruh bangunan dari Terpal tenda gitu ya Ya ada Apa ya Nuansa-nuansa Camping gitu Naik lagi teman-teman Jadi berundak-undak nih Semalam gue udah bikin juga Cuma kalian Tentu nggak ngeliat ya Nah ini salah satu Tendanya Jadi Alasnya itu udah Permanen Cuma Bangunannya aja Dari tenda deh ya Nah ini Tenda gue nih Yang sebelah sini Ukurannya juga rata sih Cukup luas menurut gue Untuk 6 orang bisa lah Tidur kayak Ikan pindang Gue belum kesini nih Jadi kita Kita lihat yang disini Oh kalau ini Rumah-rumah permanen Ini belakang ini Belakang tenda-tenda kita Nah ini Lumayan besar nih Buat keluarga besar kayaknya Tapi ini Permanen Rumah kayu Mau sampai sini aja Temen-temen Wah disana juga ada juga ya Penghinapan tuh bagus juga tuh Kayak the lounge ya Enggak ngeliat gue Kalau ngeliat gue kesitu tuh Keren juga kayaknya Kalau ini tipenya Besar-besar ya Enggak ada yang tipe dua orang kayaknya Tapi memang Kalau booking Kalau booking biasanya cuma dua orang ya Tapi sebenarnya Untuk nempatin ini bisa Empat sampai enam orang Untuk tenda seperti ini Temanya glamping Camping lah Ini mungkin kalau Hari minggu bakal Malam minggu gitu ya Mungkin bakal penuh kali ya Ini kita turun dulu Hati-hati nih Kalau anak kecil kayaknya Harus selalu diawasi Karena lumayan terjal Yuk temen-temen Nah ini Polom renang ya Ini polom renang Polom air panas Enggak dalam Cuma sekitar Satu meter Yang paling dalam Satu meter Dan lumayan gak terlalu panas Air ya Nah ini Nemu kucing ya Temen-temen Kayak monyet ya Lebih Nah di Itu kabel itu Kabel dia Mau makan Ya Mau makan kabel dia Anggit ya Oh iya Ini restornya Ini restor Ini restor Itu moyet juga Burung-burung Gak ya Nah ini Di belakang office Sudah masuk Masak juga Di dapur Seperti ini Dapurnya Nah ini Fasilitasnya Kolom air panas Gak bisa di dalam Jadi Mau berapa senti Nah yang di Tengah itu Satu meteran Dan ini Air panas Tapi gak terlalu panas Ini alat Menurut gue Oke gitu Air mangsur ada Tiga Jadi itu aja Fasilitasnya Nanti kita Videoin Dalamnya ya Bisa Kita naik lagi Naik terus Ini Capek Bener Gue Wah Naik ya Naik lagi Cukup Lebar Gue video Dalamnya Reviewnya Reviewnya Kemarin 10 tahun Sekarang Terun Aku Dia makan Lapar Dia Dia Kau Nanti Kau Lepas Dengar Kau 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 Kau